yo halo joy kali ini gua lagi main game echoes of mana ya nah disini kalau kalian Indonesia ya kalian pilih server Asia itu tuh kalian lagi maintenance ya lagi maintenance jadi nggak bisa dimainin kalau mau langsung main coba yang Eropa atau Amerika ya disini gue mau lihatin sedikit cara re-rollnya untuk tier list sendiri berhubung game ini tuh barengan ya rilisnya jadi belum ada tier list jadi yang di re-roll itu banyak-banyakan bintang 4 aja oke nah cara re-rollnya tuh begini oh ya kalau kalian pertama kali main ini kan gua tuh udah udah delete akun sekali ya jadi langsung ke ini kesini ke apa nih ke layar yang ini kalau kalian nanti baru pertama sekali main ada tutorial dikit sampai ke part ini ya ini part gacha untuk dapetin bintang tiga nah habis gacha ini kalian langsung masuk ke kota desanya gitu lem-klem dulu itu dapetin apa namanya tiket bintang 4 di tiket bintang 4 tuh anggap nggak ada aja bukan itu yang mau kita hitung jadi kita tuh dapat hadiah pre-regis disini kalian claim tuh kalian bakal dapet 5400 gem ya oh disini tulisannya spirit kristal jadi 5400 kristal yang mana bisa kalian pakai summon dua kali multi kalian tekan Harvest ini kayak ngambil buah gitu ya nah ini tiket tadi kita ada satu nah kita disini ya kalian ke yang inilah kalau Harvest 10 kali tuh 2700 ya diskon 10% jadi bisa dua kali multi nah disini yang kalian lihat berapa kalian dapetin bintang 4 nya ya nggak ada rainbow nggak ada pelangi kita skip jadi kalau SSR itu pelangi ya tapi yang kuning pun bisa berubah jadi pelangi nah kayak gitu duran kata orang sih bagus ya tapi ya tadi game ini tuh belum ada oh langsung dapet 2 jadi game ini tuh kan rilisnya barengan belum ada yang kayak server yang udah setahun gitu belum ada tuh jadi ya ini kalau gua dapet lagi harusnya gua simpen sih ini akun kok kayak polosan ya tuh gua dapet masa gua dapet banyak banget masa gua buang akunnya Oh my god nggak jadi dong gua tutorial re-roll gua dapet 4 oh ini apa nih ini semacam ini bukan karakter enggak sih nah ini harusnya gua simpen sih ini bukan karakter jadi gua punya 3 karakter bintang 4 lumayan bagus nah jadi kalau kalian jelek kalau kalian jelek ya ini kalau jelek nih kalian kalau bagus dulu deh kalau bagus ya cukup di diingetin aja ID nya ya nanti kalian bisa lihat di data transfer ini atau email registration ya kalau kalian bagus ini kalau jelek aja nih kalian ke title screen nah disini kalian tekan user user support terus kalian ke delete user data gua cancel aja dulu karena menurut gua tadi mau gua simpen dulu ya buat cadangan nah kalau kalian udah delete user data kalian nanti langsung masuk ke kayak tampilan video di awal tadi ya nggak tutorial lagi oke makasih yang udah nonton sampai ketemu di video gua berikutnya bye bye